Assalamualaikum, hai rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Riau. Kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait perubahan di sistem informasi akademik atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Sikat. Entry KRS harus dilakukan di awal semester, sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh DAAK. Setelah penutupan jadwal KRS, DAAK akan melaporkan data KRS tersebut ke PDDK, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melakukan penyusian KRS di semester ataupun di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh DAAK. Nah, perubahan pada Sikat kali ini berhubungan dengan penyusian KRS matakulah skripsi. Pembayaran matakulah skripsi dilakukan satu kali, tapi berlaku untuk dua semester. Dengan catatan, setiap awal semester harus melakukan entry KRS. Ketentuan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2019-2020. Sehingga, mahasiswa yang sudah melakukan entry KRS semester genap kemarin tidak perlu lagi melakukan pembayaran KRS di semester ganjil 2020-2021. Namun, cukup melakukan entry KRS saja. Kata cara atau prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa yang ingin melakukan entry KRS skripsi melapor ke operator masing-masing fakultas. Mahasiswa login ke Sikat dan memilih menu skripsi. Langkah ketiga, silakan mengisi data di menu skripsi tersebut. Mulai dari video skripsi, nama pembimbing, tanggal SK, serta nomor SK. Langkah keempat, lakukan cetak kartu bimbingan. Kartu bimbingan harus dibawa setiap kali melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. Apabila kartu bimbingan sudah penuh, maka kartu bimbingan dapat dicetak kembali. Kartu bimbingan wajib dicetak di setiap awal semester, karena tahun ajaran akan berubah. Demikian informasi ini saya sampaikan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate lainnya. Assalamualaikum